Hai lima makasih mas mau pesek pepaya mateng KB iya tuh saya masaknya dibantuin sama Mbah Uti soalnya saya lagi nenenin detekensinya dulu dia ditungis dulu uh sampai keblek ikan ngore di wajah karo segane sisang gawe selamat pagi Mbah Uti selamat pagi Mbah Uti nganterin apa nasi beras merah dikasih sama Mbah bubur berasnya ini beras merah biasanya itu bagus banget buat yang punya penyakit gula iya tapi ini ngomong-ngomong baru nasi saja iya di jodohnya apa Mbah ya di jodohnya sambal terasi Oh iya sambal terasih sama coelan sambal terasi sama coelan ah kebetulan saya punya daun singkong teman-teman iya daun singkong dari Mbak Teng-Teng Mbah Oh dikasih iya coelan penapa ya ya dari kemarin kebetulan juga kita itu masaknya selalu ongseg-ongseg terus bosen bisa diganti dengan coelan ya Mbah ya sambal terasi nah teras ini wisduwe Oh ya ngoreng apa Mbah ngoreng tempe tempe tahu iya Oh iya kebetulan saya di kulkas itu punya tahunya eh tempenya itu tempe dari kemarin-kemarin nanti saya minta tolong ke Mbak Iva suruh beliin tahu yang baru saja biar lebih elak ya Mbak iya tuh saya juga dikasih kecipir Mbak kebetulan banget itu seger-seger ya dikasih kecipir sama Mbak Teng-Teng ini hasil panen dari kebun sendiri berarti dari sejak dulu nanam itu baru hari ini dikasih nih temen-temen tipirnya bagus-bagus loh seger iya sih fresh banget 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 ini juga enak kalau dimakan pakai cowelan yang tanpa direbus dulu ya mentahan seger malah sukanya itu mentahan ya Mbak tapi nanti direbus aja ada juga daun singkong Mbah Oh iya iya nanti saya minta tolong ke Mbak Iva suruh beliin tahu tempe dulu ya langsung di masak sekarang apa Mbak ya buat sarapan kebetulan terima kasih Mbak Uti sama-sama kasih nasi nah ini daun singkong ya Mbak iya ya seger-seger ya di petikin yang Mbak Wati cuma sayangnya kemarin itu kayaknya daun singkong itu mandan-mandan kaku jadi ya dipilih pucuknya tok Mbak iya nanti direbus jadi satu saja ini di depan apa ya aku tangkongnya penasih go-gutuk ya Mbah ngakar kalau wajabain wajabain lah Iya Iya sih lebih kepenak Mbak Iva Mbak Iva boleh mau minta tolong Mbak Iva boleh mau minta tolong Mbak Iva tolong belikan tahu tempe tahunnya sing tahu segerja kesukaan mbak Uti tempennya loro sing tunggu segodong konek anak akun karo nama ke Misa anak Iwa kapora masih pakai sih sih ya hati-hati bukan nomontor boleh gawe sambal pedes aporan bah ya terserah sing pedes ya Iya sudah Mbak Iva terima kasih coba tercek dulu apakah bener Oh ini ikan ikan banteng tadi saya minta ikan banteng teman-teman maksudnya ikan ini ya bener tempennya contongan eh contongan bungkusnya godong tahu sih darjah ya bener ini pinter Mbak Iva terima kasih nanti makan ya sama Mbak Uti bareng-bareng Makasih mau main sama Manda ya ya tungguin Manda sebentar ya Mbak Iva ini nasi kemarin teman-teman ayo cumplan yang sebelah sini buat goreng tahu bayang bahwa main lebih cepet ya ya kira-kira motong berambangnya ya ku tempennya main-main ye jadi tempe gawe tempennya bagus banget teman-teman saya potongnya jangan terlalu seperti ini saja kalau ini tahu favoritnya Mbak Uti namanya tahu sih dari cacat tahu citarja ini sudah ada rasa asinnya jadi enggak perlu ditambah pakai garam lagi Iya semua mbak mantep gamul-gamul nya cuci dulu nih teman-teman biar langsung mau digoreng nih teman-teman nih ya minyaknya satua jarang cepet nah buat tempe saya disini pakai bumbu racik saja kasih sedikit air aku dulu baru tempenya ini diperatakan dengan bumbu kalau bumbunya sudah tercampur rata didiamkan bulu biar bumbunya ini meresap akhirnya sudah mendidih teman-teman nih saya kasih garam tuh mau ngerebus ke cipir dulu mbak Uti motong sambal merah buat nanti masak sambal terasinya sambal terasinya itu yang biasa pakai apa Mbak air-air sambal favorit kita semua sahunya sudah matuh ngembang angkat dulu sekarang ini sama mbak cepet ya saya masaknya dibantuin sama Mbak Uti soalnya saya lagi nenenin detekensinya dulu tempenya sudah mateng sudah matang nih temen-temen daun singaunnya sudah matang bisa mau awas panas mbak sekarang mau ngukus cabe dan terasinya tempek gorengan terakhir udah selesai mbak Uti mau ngapain mau matang KB iya tuh matang semua saya yang nangkep awas sama anda sama kemanda ya kalau mama kebunat yang metek saya yang nangkep pilih roti oke temen pilih gue temen-temen sekali mestik satu tengok satu tengok temen-temen nih bagus-bagus harus satu pokon dapat satu tengok ada berapa biji 66 biji Oh lumayan kau bisa enggak segeran awan-awan bagi-bagi enci ngantuk-ngantuk ya bah kecipir-bagi enggak daun singkongnya uh mantep pokoknya menu kita hari ini coelan Hai kabinnya sama kerasi sudah mateng ya tuh mener-mener asyik guys wis ngebun cabainya dihaluskan kerasannya pasti ngop mantep ya ora patut pedese ora umum soleh rawit KB bener-bener tua rawit mbak masukin tapi satu eh sambil ngulek cabainya disini saya mau ongseng bawang merah dan bawang putih ya mbak ya dulu oh lengan itu kurang banyak minyak tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya biasa tumisnya itu sampai matang harum biar enggak bau berambang bawang mentah ya mbak nah bawang merah bawang putihnya sudah baru-baru ini cabainya iya betul kok dikosaknya pembah tumis dulu sebentar ini biar cabainya mateng sebetulnya sih sudah mateng tapi ya ditumis dulu wuuh mbak sampai keblek ikan tinggi ini saya masukkan airnya secukupnya saja wuuh alhamdulillah tambah gula merah secukupnya gula pasir sama penyedap kemudian dimasak dulu sebentar biar airnya itu agak berkurang supaya sambalnya itu juga mateng dikasih dicin wuis saya mau cek rasa dulu apakah kira-kira rasanya sudah pas sesuai dengan selera kita bismillah oh iya pinter berarti ngolem bumboni oh pedesnya mbak cemeter sudah cukup seperti ini saja sudah mateng teman-teman kita sukanya itu memang sambal terasingnya ini masih ada kuah sudah mateng selesai masak kita mau langsung sarapan wuih eh iwaknya digoreng orang mbak goreng iwak mau mbak uti nggak mau makan ikan teman-teman yaudah cukup seperti ini saja pertama buat mbak uti maning mbak sudah sudah bersenek ketone menul-menul ya sambal terasinya pakai mangkok karena perlu yang ngore di wajak ngore di wajak kalau segane sisang gawe uh makan makan mari makan godong budinya orang mbak iya 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 Amanda mau makan nah adik ada tahu ada tempe mau susu ini yawis aneh makanya Dimas iya coba bendera iya kamu makan dulu ya boleh ayo Mbak Ifah mama orang 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 Eva nggak duyan pedes iya ya mama manda mau eh Dimas harap mama tahu apa kurang Hai turut mumpung menengi kira papa Hai sang gawe je bareng-bareng enak-enak kok seganes gabang Oh iya buket ya mbak mbak Iva sudah sarapan cara makannya kita itu nasinya dikulat pakai sambal-ambil manda pupuran ya habis pinter eh pedes ambak punya iya iya cucuk sana yuk pilihannya anggar daging karo iwa karo sambal milih Ndimbah lahap pokoknya Mbah Uti mame Alhamdulillah iya Amanda makan apa itu tempe pinter reko tahu itu tempe tempe enak enggak mantapnya gimana ya Oh jempolnya maju ya awas lu bawah lu halo apa kabar gitu Hai apa kabar sini yang deket ya ini Amanda gitu Oh disuapin amin beralih kita makannya disini biar lebih leluasa enggak pedes banget orang memakai dimas mantep kawit tinggi ongseng-ongseng baik mbak seni Siki ganti cowelan men kayak pedes tapi ini lebih enak teman-teman malah terkadang menu yang seperti ini bisa bikin nambah nasi berkali-kali mantep enak nambah mbak Uti udah kenyang hmm Amanda tadi makan apa ya aneh apa cintanya tadi makan apa pagi makan bapau halo halo ini Amanda gitu koran nambah mbak enggak udah kenyal temen-temen nih udah habis sampai resik gue ciri nek iya sampai resik kuing betul lah sambelnya mantep Oh Masya Allah manda mau makan supaya pas eh eh seplokan maning mbak Uti sudah selesai teman-teman ya ternyata seganya buket ya hmm biasanya nih beras abang cura nana rasanya tapi kan cara pari putih hanya nampak nampak abang itu tepe itu muncul itu berasanya kan cilip-cilip iya ini beda rasanya teman-teman ngomong-ngomong ngomong-ngomong apa sih anak Oh untuk sekundi Oh yang kecewa duitnya ngomong-ngomong iya ngomong-ngomong di negara ngomong-ngomong ke perintah nama ke Dimas pengennya gua kayak ngoperti matang-ngomong ke mas sekitar lima seibu iya kau cukup iya mantep ini kecuran kiri patang kiri doknya kiri sekitar melar banget pemenang iya ngomong-ngomong seti lukar pesepat-pesepat vide-dek ngomong-ngomong geduk disin alhamdulillah menunya hari ini mantep oke mantep segane abang buket sambal coelan aduh sampai melar iya oke teman-teman video kali ini cukup sampai disini dulu ya mudah-mudahan juga ini bisa untuk menghibur kalian semuanya di selawaku yang sedang sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum dadah Makasih Mbak Uti sudah membantuin masak terus dikasih nasinya juga Oh komplit sama-sama memakai radit kapan-kapan maning bawah sambal maning ya menune sambal terasi enak keti ada Tara Oh ini tadi panin pepayanya dapet 6 tapi ini sudah matang sudah bisa dimakan katanya manda mau-mau nanti Mbak Uti juga bisa membawa pulang soalnya Hanum Ipanela itu pada senang buah pepaya di kulkas juga masih ada tetap nyobain casing wis terlalu banget Gek canggih nih selamat menikmati